Pemirsa fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi dalam Stemotifering APBDP tahun 2023 meminta pemerintah Kota Jambi untuk segera menyelesaikan permasalahan pajak BPHTB dan persoalan banjir yang ada di Kota Jambi. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi mengenai Stemotifering APBDP tahun 2023, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi menyampaikan pendapatnya kepada eksekutif mengenai permasalahan yang belum teratasi pemerintah Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, fraksi PDI Perjuangan duakili oleh Juni di Singarimbun membacakan pandangan dari fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Jambi. Dirinya mengatakan bahwa pemerintah Kota Jambi harus dapat menyelesaikan permasalahan pajak BPHTB dan persoalan banjir di Kota Jambi. Terima kasih mengatakan bahwa Pemerintah Kota Jambi berikut. Satu, beliau melihat kota Jambi dapat memperbaiki masalah penentuan pada BPHTB karena kami melihat sekarang masih banyak transaksi jual beli tanah dan pembangunan yang menunggu untuk pembayaran BPHTB. Dua, kami melindungi kepada pemerintah kota Jambi untuk serius mengatasi masalah panjir di kota Jambi yang baru berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jalan Pekala Tiga, untuk pemahamanan peran-peran jalan produksi khususnya di Ketamatan Kalianan dan Bantuan Tiga, masalah pengadaan dan pemahamanan tiang lampu dengan lampu jalan satu-satunya lebih dipercepat perasaannya Lima, masalah sampah kira-kira dikasih kota Jambi untuk serius mengatasi masalah panjir konten dan konten yang sudah tidak layak untuk mencari lagi Ini Pak Bali di beberapa tempat ini, kami minta untuk datangnya di Ketamatan Kalianan dan Bantuan Namporka